Halo balik lagi di pembahasan game Seven Deadly Sin Grand Cross kali ini aku akan bahas update-an hari ini untuk di server Jepang ya nanti juga bakal rilis juga di server Asia dan global 5 hari lagi jadi seperti biasa gak ada kata waktu seminggu ya 5 hari lagi perbedaannya nah untuk update-an hari ini di server Jepang tidak ada hero baru atau banner baru gak ada cuman ada update-an biasa aja ya Oke nanti sebelum gue bahas nih mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung bang kok lu nggak update video battle gitu ya atau kan lu dapet Diana summer gitu nanti ya gua lagi agak sibuk di real life jadi nanti gua langsung pur aja kalau misalnya ada waktu bakalan gua upload video semuanya gitu jadi sini gua upload untuk update-an aja biar tidak ketinggalan ya Oke nah untuk yang pertama disini bakal upgrade nanti tower of trial terbaru ya ini gua gua sebutin lantai berapa jadi kalian berharap dengerin ya untuk tour of trial terbaru ini yang ada di fitur battle ya bukan tour of trial yang event ini yang battle lanjutan dari lantai 21 jadi nanti ada lantai 22 23 dan 24 ya update 3 lantai inget ya tapi untuk lawan bossnya belum diketahui belum diketahui mungkin nanti kalau ada tambahan bakal gua update di hari Senin nanti tapi yang gua tebak sih nanti bakalan update ada lawan hero iblis ya soalnya kan sebelumnya lawan Wing King elain dan tan Miel yaitu klien Dewi sama pri mungkin selanjutnya nanti bakalan kalau nggak manusia ya iblis pasti terdaya lantai terbarunya lantai inget ya lantai 22 23 dan 24 lanjutkan dari yang lantai sebelumnya jadi ini bukan tower of trial yang event ya nanti berarti ada triknya untuk mengalahkan setiap lantai ya nanti kita bakal update di hari Selasa ya lima hari lagi Oke yang kedua disini ada final boss terbaru sebenarnya bukan terbaru sih ini return ya kembali lagi sebelumnya udah ada dan ini yang kedua muncul ya ini boss final boss si deri-eri sama simon speed ya ini udah pernah ini yang kedua kali baru muncul Oke nah ini untuk hadiahnya kalian bisa lihat dari rank 1 sampai top 100% ya ini kalian minimal top 50% sudah dapat eh kostum diari-ari satu set kostum ya plus 35 diamond nah jadi disini gue saranin kalian minimal top 50% aja supaya dapetin semuanya sebelumnya yang pertama itu si deri-eri ini ada di sini ya kayak top-top top 1 tetap sampai 100% kalau nggak salah tuh ya untuk dapetin kostum diri-ari untuk monspeed masih seperti yang kayak sebelumnya saya ingat gua dia ada di toko juga ya toko kostum dan diri-eri ini susah didapetinnya dia cuman hanya di top-top sini doang bukan di persen kalau nggak salah dan sekarang mungkin diturunin jadi top 50% supaya kalian dapat semua rata-rata ya untuk top 10 persennya kalian bisa bisa dapet tambahan Enfield 200 hammer 10 pendant 3 dan imprint stone 10 Nah kalau yang ini kalau kalian bingung ini untuk skor ya seperti biasa sampai 30.000 ya kalian mainin berapa kali aja intinya ditambahin poinnya mau itu dapat 2000 3000 itu ditambah ya sampai 30.000 kalian total dapet 8 di diamond ya lumayan untuk penukaran toko bosa nggak ada yang menarik ya cuman imprint stone doang sih menurut gue yang menarik sama kostumnya kalau kalian belum punya Oke untuk update kali ini cuma sampai sini aja ya cuman dua update-an doang nanti kalau misalnya di server Asia atau global ada update-an yang tambahan nanti bakal gue update lagi Oke jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja terima kasih yang udah udah nonton jangan lupa kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini dengan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update Oke sampai jumpa di next game berikutnya salam Grand Cross